warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat semoga semua sehat selalu ya jumpa lagi dengan channel Yune Aru kali ini Yune Aru mau share video tentang bagaimana keadaan di Hongkong hari ini ya teman-teman dan saya itu dipaksa terus memajikan tapi dipaksa apa ya ayo komen di bawah yang tau sebelum saya cerita ya teman-teman nah teman-teman di Hongkong saat ini kan musim corona dan karena musim corona kita itu semua dipaksa sama majikannya ya karena harus tes tuap nah sebenarnya saya itu takut teman-teman saya itu gak mau ya namanya tes tuap kan ngeri tuh lihatnya masa hidung dimasukin benda seperti itu ya jadi kan takut sekali kayaknya nah tapi karena dipaksa terus ya aku tidak sanggup menolaknya teman-teman bagaimana dengan kalian yang menjadi TKI di Hongkong teman-teman kalian apakah juga bisa menolaknya gak juga kan pasti kalian juga menolaknya oh ya teman-teman saya doakan saya doakan semoga yang menjadi TKI ya di seluruh dunia dimanapun kalian berada semoga sehat selalu dan tetap semangat ya niat kalian baik untuk keluarga semoga Allah selalu melindungi kita semua amin tapi ya teman-teman sebelum lanjut ya bagaimana kalau aku mau tanya seseorang ya atau tanya teman ya kalau aku mengendang-endang ngondolak 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 nah coba tanya teman-teman ya sebelahnya mbak-mbak aku mau tanya sama kamu mbak berapa lama di Hongkong berapa lama ya gak bisa dihitung loh wah lama ya mbak lama banget mbak ini tes web kemauan sendiri atau majikan memaksa enggak lah aku gak pernah dipaksa kalau dipaksa kan kalau saya dipaksa mbak kalau dipaksa kan sakit ya enak manet enak manet katanya teman-teman tapi semakunya dewek nah itu mbaknya gak dipaksa ya kalau aku dipaksa teman-teman sebenarnya saya itu gak mau soalnya kan panas banget ya suasanya di Hongkong tapi ya akhirnya gimana lagi ya aku mau dan ini kebetulan dapat urutan ke nomor 100 jadi sudah yang kedua ini ya mbak tesnya iya boleh mbak yang kemarin terakhir itu hari minggu asli mana mbak Indonesia aku asli Kediri oh dari Kediri teman-teman ayo lihat depan tau mbak ini teman dari Kediri ya teman-teman terima kasih mbak ya ya sama-sama seperti ini keadaannya ya teman-teman panasnya super nah itu ada ruangannya 4 ya teman-teman dan di depan sana juga 4 mungkin nanti akan lebih cepat dari minggu lalu ya kalian tau gak teman-teman minggu lalu itu deretanya ada loh kalau 5 km nah tapi karena ini yang kedua gak sebanyak yang dulu ya teman-teman nah seperti ini ya teman-teman keadaannya di Hongkong di Hongkong itu ya teman-teman kalau minggu itu kita liburnya di Victoria Park seperti ini ya kita duduk-duduk disini tapi disini itu ada berbagai macam grup-grup gitu ya teman-teman mereka ada yang menari baca Inggris menjahit grup youtuber grup apapun disini ada ya teman-teman jadi tergantung orangnya mau belajar apa nah panasnya mungkin 32 derajat ya teman-teman ini super-super panas ya nah itu sudah mulai teman-teman covid-19 mobile testing nah di dalam mobil teman-teman seperti itu keadaannya ya dan alhamdulillah saya juga ini tadi agak pagi jadi nanti gak lama-lama nah kalian tahu gak teman-teman waktu itu saya sempat berdiri 5.5 jam ya untuk antri nah kali ini mungkin 1 jam aja udah cukup ya teman-teman nah seperti ini keadaan di Hongkong teman-teman nah seperti ini ya teman-teman jadi kalian semua yang menjadi TKI ya jika kesehatan terus semoga semua bebas dari Corona oh ya teman-teman dan yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe like dan komen loh ya supaya kalian tahu kabar atau video saya selanjutnya sebenarnya saya itu masal ya teman-teman tapi kali ini ada keadaan penting ya akhirnya akan aku share juga ke kalian seperti ini ya teman-teman TKI Hongkong itu nah teman-teman ini lapangan Victoria Park itu mungkin sekitar 2 hektare atau malah lebih ya teman-teman jadi di setiap tempat itu ada lapangannya ya ada lapangan coca bola ada lapangan ini ada lapangan ada lapangan ada polis dan semua kertifitas olahraga ada ya disini nah kita tunggu ya sampai saya mendapatkan uritannya ya teman-teman oh ya teman-teman jika kalian ada saran ada kritik ada komen apapun silahkan tulis komen kalian di kolom komentar nanti pasti akan aku baca ya teman-teman dan aku balas walaupun lambat ya nah seperti ini teman-teman panasnya minta ampun ya tapi segala sesuatu pak dan kita, kita itu diwajibkan bersyukur ya teman-teman ini bersyakbar karena Allah itu menyukai orang-orang yang bersyakbar jadi keadaan panas kita syukuri keadaan dingin kita syukuri keadaan sepi keadaan mendagia semua kita syukuri insya Allah kita akan bahagia ya teman-teman nah seperti ya teman-teman ya teman-teman mungkin video kali ini sekian dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa untuk subscribe like dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses untuk semua bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati